Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dalam perkuliahan fisika dasar 2 kali ini kita akan lanjutkan bahasan mengenai hukum kulom ya di pertemuan atau video sebelumnya kita sudah bahas formulasi dari hukum kulom ya ini interaksi antara dua buah muatan istri dan kita juga sudah berikan dua contoh soal ya terkait dengan itu kita akan lanjutkan ya pembahasan ini ya jadi untuk membahas soal-soal saja ya sudah saya tampilkan di sini ada soal yang pertama segitiga ABC siku-siku di A memiliki panjang sisi AB 30 cm dan AC 60 cm tiga muatan titik yang besarnya masing-masing 20 mikrokulom minus 30 mikrokulom dan 160 mikrokulom berturut-turut terletak di titik AB dan C jika muatan di A mendapatkan gaya FA tentukan nilai dan arah FA terhadap garis AB oke ya jadi itu soalnya untuk menyelesaikan persoalan ini pertama kita coba gambarkan dahulu keadaannya ya di sini ada sebuah segitiga siku-siku ABC gambar di sini saya segitiganya seperti ini ya di sini ada muatan masing-masing nanti dia ada muatan di B ada muatan di C juga ada muatan ya ini A ini B ini C segitiganya ya kemudian jarak antara AB terpanjang AB adalah 30 jadi ini 30 jadi R AB jarak antara AB 30 cm kemudian jarak antara A dan C R dari A ke C adalah 60 cm ini 60 ya kemudian muatan di A nah Ki di A Ki di A minus 20 ya mikrokulom Ki di B adalah 30 mikrokulom dan Ki di C adalah 160 mikrokulom baik nah yang ditanyakan adalah gaya di A yang ditanyakan dalam kasus ini adalah bagaimana besarnya ya besarnya kemudian arahnya ok ok jadi ini ada muatan di A muatan negatif ya di A muatan negatif di sini muatan negatif di sini muatan positif di sini muatan positif Jadi setelah kita tahu situasi seperti ini Kita sekarang gambarkan gaya-gaya pada muatan A Karena yang ditanyakan di A Tentu saja A itu akan mendapatkan dua gaya Oleh muatan B maupun muatan C Karena A negatif, B positif Maka A akan ditarik oleh B Jadi akan ditarik Kita gambarkan di A Ditarik oleh B dengan arah gaya menuju B Kemudian demikian pola C akan ditarik Jadi A akan mendapatkan gaya dari C ke sana Jadi ada dua gaya pada A Misalnya besarnya yang ini adalah F A oleh B Ini adalah F A oleh C Sehingga nanti resultannya Karena disini kan siku-siku di A Jadi ini siku-siku Kalau siku-siku ya maka berarti mencari resultannya Tinggal resultan dua buah faktor yang siku-siku Kalau ingin dilihat kemana arahnya ya Kita gambarkan resultannya Jadi nanti resultannya begini Kita akan dapatkan vektor resultannya F A Itu dari sini tinggal tarik ke ujung sini Inilah Vektor F A Jadi yang ditanya adalah Berapa besar F A ini Lalu sudutnya terhadap garis A B Sudutnya terhadap garis A B tentu saja Yang ini ya Sudutnya ya Ini nih Nah jadi yang dicari berapakah teta Jadi ini Teta ya Nah setelah kita dapatkan Setelah kita gambarkan Maka ya kita harus tinggal cari saja Berapa besar F A B Berapa besar F A C Untuk menjawab yang A F A B besarnya Berarti Ingat Kan K kali Q1 Q2 Berarti K kali Q A kali QB Dalam hal ini dibagi dengan R antara A dan B Dikuadratkan K nya 9 kali 10 pangkat 9 Nah muatannya kita ubah ke dalam Kulom ya Dan ketika mencari besarnya Maka tanda negatifnya buang saja Jadi ambil yang positif Karena besar selalu positif Berarti 20 mikro Mikro itu 10 pangkat min 6 Berarti 2 dikali 10 pangkat minus 5 Dikali dengan Berarti ini 3 dikali 10 pangkat Minus 5 juga Dibagi dengan Jaraknya berapa ini R A B 30 Berarti 0,3 ya Atau boleh kita tulis 3 dikali 10 pangkat Minus 1 Dipangkatkan dengan 2 Oke Ini kan 3 kuadrat 9 9 bagi 9 1 Tinggal 2 dikali dengan Ini berarti berapa ini 6 ya 6 Kemudian tinggal hitung pangkatnya Pangkatnya Ini 9 kurang 5 min 4 4 kurang ini jadi min 1 Dibagi 10 pangkat min 2 Jadi 10 ya Berarti 6 kali 10 60 Ini 60 Newton Kemudian F A Oleh C Sama lah rumusnya ya Tinggal Ki A dan Ki C Ki A dan Ki C Dibagi dengan R A C Kuadrat 9 kali 10 pangkat 9 Ki A nya 2 kali 10 pangkat 5 ya Min 5 2 kali 10 pangkat min 5 Dikalikan dengan Ki C nya adalah 160 Berarti 16 nih 16 kita bertambah Kali 10 pangkat Min 5 juga lah ya Dibagi dengan Jarak dari A ke C A ke C adalah 60 Berarti 6 kali 10 pangkat Min 1 meter Dikuadrat K 6 pangkat 2 36 9 dengan 36 1 per 4 2 per 4 1 per 2 16 bagi 2 8 ya 8 Pangkatnya serupa dengan yang atas 10 tadi 80 berarti ya Dengan demikian Kita dapatkan Bahwa F A Karena ini merupakan F A C dan F A B adalah siku-siku Kita tinggal gunakan Teorema Pitagoras saja ya Bahwa F A Berarti akar dari F A B kuadrat F A B kita kuadratkan Ditambah dengan F A C di kuadratkan Berarti akar dari 60 kuadrat Ditambah dengan 80 kuadrat Ya 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 68 Terupakan Pitagoras ini ya Silahkan Cek Hasilnya adalah 100 Newton Oke Itu besarnya ya Kemudian Yang bagian B adalah apa Ya Arahnya Sudut Thetanya Ya Kita tinggal lihat saja Ini kan Segitiga siku-siku Antara F A Kemudian F A B Kan Terhadap garis A B ya Ini Theta ya Maka dari Segitiga ini Kita bisa dapatkan Harga sudut Theta Tinggal gunakan Trigonometri ya Karena yang kita tahu adalah F A C Ini panjangnya F A C Ini adalah F A B Bisa kita cari dengan tangan ya Tangan Tangan Theta Dalam matematik Ada Demi sini Sama kos desatan ya Depan bagi miring sini Pas sinus Samping bagi miring Pas sinus Kemudian depan dibagi samping Namanya tangan Kita boleh Lihat ini bagian depan Bagian samping ya Depannya adalah F A C F A C Sampingnya adalah F A B Berarti F A C 80 ya Dibagi dengan F A B nya adalah 60 Kita sederhanakan Bagi 20 masing-masing Berarti 4 per 3 Dengan demikian Kita dapatkan Bahwa Thetanya adalah Influx tangan Atau arcless tangan Kita tulisnya begini Tan Influx Atau arcless tangan Ini Arcless tangan Dari 4 per 3 Kalau tidak tahu sudut ini berapa Biarkan saja begini Tapi kalau misalkan tahu Ini kira-kira Kira-kira 53 derajat Oke Ini Soal yang pertama Kemudian kita lanjutkan ke soal yang kedua Sudah saya tuliskan juga Partikel bermasa 200 gram Dan bermuatan 5 mikrokulom Digantung pada seutas tali ringan Masa tali diabaikan Tepat di sebelah kanan muatan tadi Diletakkan muatan lain Yakni minus 1 mikrokulom Sehingga posisi akhir Seperti tampak pada gambarnya Tentukan besar gaya tegangan tali Dan nilai sudut teta Baik Jadi muatan yang di kiri adalah 5 mikrokulom Sebelah kanannya adalah minus 1 mikrokulom Seperti tertulis pada gambar Ini jaraknya 15 cm Yang dicari besar tegangan tali Nah Kembali kita Langkah pertama adalah Gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja di sini Semestinya seandainya muatan di sebelah kanan yang tidak ada Maka muatannya akan tergantung vertikal di sini Di garis putus-putus ini Tetapi karena Di kanan disimpan muatan negatif Sementara muatan yang digantung Dan muatan positif Maka akan terjadi apa? Terjadi gaya interaksi tarik-menarik Dengan kata lain bahwa Kalau ini buat fix di sini Maka yang asal tergantung di sini Akan tertarik ke arah kanan ke sini Sehingga ada gaya kolom Atau gaya listrik ke arah sini Akibat muatan minus 1 mikrokulom Kalau kita tulis Gayanya adalah F F F saja lah Namun karena dia ditahan oleh tali Dia tidak akan terus mendekat ke sini Akan tertahan Karena selain ada tali Ini juga pada benda ini Karena punya masa Maka dia Ada gaya Berat Gravitasi Jadi ke bawah ada gaya gravitasi Nah Ke sini ada gaya gravitasi Kalau ini kita sebut Gaya kolom Ini F Ini F Gravitasi F G F Gravitasi F Gravitasi Simbolnya G Kemudian Talinya tegang Tentu saja Jadi Nahan Talinya Tegangan talinya Kita beri simbol F T Jadi Kita ingin cari Berapa besarnya Dan berapa sudut Thetanya Theta ini Nah Kalau kita perhatikan Dalam kondisi ini Dalam kondisi ini Ini kan Suatu ketika Dalam posisi akhir Ini dalam keadaan diam Si muatan ini Berarti dia dalam keadaan setimbang Ingat Kalau setimbang Maka harus berlaku bahwa apa Resultan gaya Yang bekerja pada muatan Ini harus sama dengan Karena Sistem setimbang Maka harus berlaku bahwa Sigma F Sama dengan 0 Memecahkan persoalan Kestimbangan ini Ini bisa dengan Beragam cara Bisa dengan Menggunakan metode urayan Jadi dengan membuat apa Ini ada sumbu vertikal Sumbu Y Sumbu horizontal Sumbu X Kemudian uraykan FT nya pada Sumbu Y dan Sumbu X Baru terapkan Sigma F Sama dengan 0 Sigma F Sama dengan 0 Sigma F Sigma F Sama dengan 0 Boleh juga dengan Karena ini Ini hanya 3 buah gaya saja Jadi kita bisa gunakan Metode Kesetimbangan 3 gaya Kesetimbangan 3 gaya Coba cek video Di Pijika Dasar 1 Tentang kesetimbangan Bisa juga Silahkan Boleh Atau Karena kebetulan Antara F Fc dan Fc dan Fg Ini saling tegak lurus Maka kita juga boleh Menggambarkan segitiga ini Kita gambar kembar Kalau dia membentuk Kesetimbangan Maka Kalau kita gambarkan Gaya-gayanya Itu akan membentuk Sebuah segitiga Jadi kalau Saya pindahkan Gambar gayanya Yang kesini ada Fg Kesini ada Fc 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 Maka Pastilah Kalau dia timbang Ft Kesini Jadi Ft Kesini Sehingga ketiga gaya ini Akan membentuk Sebuah segitiga Siku-siku Jadi ini adalah Ft Ini adalah F Kolom F kolom Dan ini adalah F gravitasi Dan sudut theta Yang dimaksud Sesuai dengan gambar Berarti sudut theta Yang Ini Ini theta Oke Sudah dapat gambarnya Berarti kita bisa dapatkan Ft itu berapa Ft itu Panjang ini Tidak lain apa Kita bisa gunakan Teorema Pitagoras Karena ini sebuah segitiga Siku-siku disini Nah Kembali Seperti soal sebelumnya Jadi mirip Jadi ini kita gunakan Teorema Pitagoras Berarti harus tahu dulu Berapa Fc berapa Fd Kita hitung saja F Kolomnya Berarti K dikali dengan Nah yang kiri Misalkan Ki1 lah ya Ki1 Ki2 Dibagi dengan R Kuadrat Rnya Yang di 15 Berarti 9 x 10 Pangkat 9 Dikali Ki1 nya 5 mikro Berarti 5 x 10 Pangkat Min 6 Mikro Kemudian Ini 1 mikro Kembali negatifnya Tidak usah kita Ini ya Sudah diwakili oleh Arahnya Ini berarti 10 pangkat Minus 6 Dibagi dengan 15 cm Berarti 15 x 10 Pangkat Minus 2 meter Minus 2 Dipangkatkan Dengan 2 Berapa ini Ini 9 x 5 45 Dibagi dengan 15 pangkat 2 2 2 5 Berapa itu 2 2 2 2 2 Ya 2 Ya 45 Dibagi dengan 225 15 kawadrat Ini 9 Dengan ini Jadi 3 3 dengan ini Jadi Min 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 3 Min 3 Dengan Min Dibagi dengan 10 10 Oke Jadi Berarti 450 Dibagi dengan 225 Itu adalah 2 Persis 2 Newton Oke Kemudian Yang kedua F Gravitasinya Tinggal Masa Dikalikan Percepatan Gravitasi Masanya 200 gram 200 gram 0,2 Kilogram 0,2 Kilogram Dikali dengan 10 Berarti 2 Newton Juga Dengan Demikian Kita Dapatkan Jawaban Yang A Dengan Teorema Pythagoras Berarti F T Sama Selengan Akar Dari F C Kuadrat Ditambah Dengan F G Kuadrat Berarti Akar Dari 2 Kuadrat Ditambah 2 Kuadrat Ini 2 Akar 2 Newton Oke 2 Akar 2 Newton Itu Besar Gaya Tegangan Talinya Kemudian Yang B Sudut Teta Kembali Ini Gunakan Trigonometri Demisin Samikos Kesesatan Jadi Kalau Sudutnya Teta Yang Ini Bagian Depannya Samping Berarti Kita Bisa Gunakan Tangen Teta Tangen Teta Berarti Yang Didepannya F C F C Dibagi F G Berarti 2 Dibagi Dengan 2 Satu Teta Adalah Arklis Tangan Satu Atau Tan Litur Sydney Ini 45 Derajat Jadi Tetanya Adalah 45 Derajat Baik Cukup Dua Contoh Saja Dulu Dua Contoh Tambahan Karena Sebelumnya Sudah Diberikan Jadi Terkait Dengan Penyelesaian Hukum Newton Kita Mesti Memecahkannya Dengan Memanfaatkan Vektor Karena Gaya Adalah Merupakan Besaran Vektor Jadi Cek Di video saya Tentang Cara Meresultankan Vektor Oke Sampai Disini Dulu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh